Assalamualaikum sahabat Korong TV. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pertanda hewan saat memasuki rumah kita. Jika hewan-hewan ini masuk ke dalam rumah kita, sebaiknya kita harus berhati-hati karena hewan-hewan tersebut memiliki maksud tertentu. Bisa jadi hewan-hewan tersebut merupakan pertanda dari Allah SWT bahwa kita akan mengalami keberuntungan. Oleh karena itu, lebih baik kita menyambut kehadiran hewan-hewan ini dengan baik. Pertama, mari kita bahas mengenai kucing. Jika ada kucing liar yang masuk ke dalam rumah Anda dan kemudian kucing tersebut menatap Anda dalam beberapa saat, itu berarti dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki. Kucing tersebut sedang menatap malaikat rahmat yang sedang melindungi Anda. Kedua, belalang juga memiliki pertanda. Jika belalang masuk ke dalam rumah Anda pada malam hari, itu menandakan bahwa Anda akan bangkit dari keterpurukan. Jika belalang yang masuk ke dalam rumah Anda berwarna hijau, itu merupakan pertanda baik. Namun, jika belalang yang masuk berwarna coklat, itu berarti Anda akan segera mendapatkan pertolongan dalam menghadapi masalah Anda. Selanjutnya, jika capung memasuki rumah Anda pada siang hari, itu merupakan pertanda baik. Anda mungkin akan mendapatkan rezeki atau mendapat kabar bahagia. Namun, jika capung masuk pada malam hari, itu adalah pertanda kesialan. Kelelawar juga memiliki pertanda. Jika kelelawar masuk ke dalam rumah Anda dan berputar searah jarum jam, itu berarti Anda akan mendapatkan rezeki yang melimpa. Kupu-kupu juga memiliki makna tertentu. Jika kupu-kupu masuk ke dalam rumah Anda pada siang hari, itu berarti Anda akan mendapatkan kabar baik atau rezeki dalam waktu dekade. Namun, jika kupu-kupu masuk pada malam hari dan berwarna hitam, itu merupakan pertanda yang kurang baik bagi Anda. Burung perkutut juga memiliki pertanda. Jika burung perkutut memasuki rumah Anda pada siang hari, itu menandakan bahwa dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki yang melimpa. Namun, jika burung perkutut masuk pada malam hari, itu adalah pertanda yang tidak baik. Bisa jadi Anda akan mengalami musibat. Laba-laba juga memiliki pertanda positif. Jika ada laba-laba besar yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah Anda, itu berarti pertanda baik akan segera datang. Anda akan mendapatkan rezeki. Jika Anda mendengar suara tokat di dalam rumah Anda, terutama jika tokat tersebut hanya bersuara sesekali atau jarang, itu adalah pertanda baik untuk rezeki dalam keluarga Anda. Jika ayam jago tiba-tiba masuk ke dalam rumah Anda dan ayam tersebut bukan milik Anda, kemudian ayam tersebut berkokok di dalam rumah, itu berarti rezeki Anda akan segera mengalir deras. Terakhir, jika ada bekikot yang masuk ke dalam rumah Anda, itu menandakan bahwa keluarga Anda akan mendapatkan hoki dan keberuntungan baik dalam bisnis maupun dalam hal asmara. Demikianlah 10 hewan yang merupakan pertanda jika masuk ke dalam rumah Anda. Pertanda tersebut bisa baik maupun buruk. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.